Barang bekas tidak selalu harus dibuang, jika barang bekas tersebut masih layak pakai dan bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih berguna Atau memiliki setidaknya nilai tambah, nanti bisa memanfaatkan kreativitas Anda untuk memanfaatkan barang-barang bekas tersebut Nah berikut beberapa bukti barang bekas yang bisa dijadikan keadaan emas Botol bekas minuman Siapa sih yang tidak tahu kalau barang bekas yang satu ini banyak sekali manfaatnya Jika kita bisa mengolahnya dengan tepat, selain itu ketersediaan botol bekas juga sangat mudah kita temukan Apalagi banyak orang yang mengabaikannya setelah digunakan Untuk mengolah atau mendaur ulang botol bekas ini, biasanya diolah dengan cara dihancurkan oleh mesin penggiling Sehingga menjadi serbihan kecil dan kembali menjadi biji plastik Pada umumnya biji plastik ini biasanya dipasarkan kembali ke industri besar Namun selain diolah kembali dengan cara tadi, kita juga bisa mengkreasikannya sebagai perna-pernik lucu yang bernilai jual tinggi Misalnya dijadikan biasa lampu, tempat pensil, makeup case, dan barang lainnya yang bermanfaat Kain bekas Selain botol bekas, barang bekas lainnya yang mudah kita temui adalah kain bekas Kain bekas ini biasanya berupa potongan-potongan kecil dari bahan bekas pakaian yang berasal dari limbah industri atau konveksi Meskipun limbah, tapi kain bekas ini bisa menjadi barang bekas yang dapat dijadikan ladang emas Potongan kain bekas yang tidak beraturan ini bisa diolah menjadi barang yang layak dijual kembali dengan harga yang cukup menguntungkan Biasanya kain bekas tersebut diolah menjadi keset, bantal, bahan pembuatan boneka, bahan pembuatan sofa, tas, dan barang lainnya yang unik Terima kasih telah menonton Ban bekas Mungkin barang bekas yang satu ini terdengar asing jika dijadikan sebagai peluang usaha Namun siapa sangka, ban bekas juga bisa didawar ulang dan dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi Karena barang bekas ini bisa dijadikan sebagai bahan campuran karet dalam beberapa produk seperti untuk membuat sepatu dan bangku teras Hal ini digunakan oleh pihak industri guna menekan harga jual mereka Kalau kamu memiliki networking ke industri tersebut, kamu bisa menjadikan barang bekas ini sebagai ladang emas Cara mengolahnya kita harus menghancurkannya terlebih dahulu hingga menjadi serbuk yang dapat dicampurkan dengan bahan karet mentah Jika untuk mengolahnya terasa sulit, kita juga bisa membuat kerajinan dari ban bekas tersebut seperti dijadikan kursi, pot bunga, rak dinding, hingga westafel atau apapun yang ada dalam benak kalian Sehingga ban bekas ini menjadi barang yang menarik dan unik serta dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah Lumayan kan buat nambah uang bulanan? Sampah plastik Jangan mengabaikan sampah plastik, baik itu sampah bekas nyampo, sabun cuci hingga bungkus kopi pun bisa kamu jadikan uang Tentunya bukan hanya menjual tumpukan plastik tersebut Jika kamu ingin mendapatkan uang yang cukup maksimal, kamu harus menjadikan sampah plastik tersebut sebagai barang yang kreatif Banyak sekali kerajinan tangan yang bisa dimanfaatkan dari sampah plastik misalnya dijadikan sebagai dompet, tas, payung, dan tempat minum Daripada sampah yang kamu miliki hanya kamu jual, padahal cukup banyak manfaatnya jika kamu kreatif Itulah beberapa barang bekas yang bisa jadi ladang emas dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk orang-orang yang kreatif Apakah kamu tertarik mencobanya? Jika iya, jangan lupa untuk terus berkarya dan menjadikan barang-barang tersebut menjadi ladang emas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika i